Ada beberapa kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah memang gumpanya dangkal 10 kilo itu cukup dangkal dan pun tidak terlalu besar tapi karena dia dalam goncangan ini bisa cukup signifikan ditambah bahwa goncangan tersebut ada kemungkinan diperkuat jadi kemungkinan bahwa goncangan tersebut kita menyebutnya teragnifikasi karena ada lapisan kondimen yang sangat halus, produk vulkanik yang kemudian membuktikan bahwa terkiri longsoran yang ketika ada goncangan gempa, goncangan-goncangan gempanya teragnifikasi ini mirip dengan kejadian sewaktu gempa jodohnya 2006 itu pun gempanya teragnifikasi nah kemungkinan yang kedua yaitu gempa terjadi di daerah yang penduduknya padat jadi kemudian penduduk densely populated area banyak sekali penduduk yang dan ini menjadi concern kita bahwa penduduk Jawa Barat 2022 ini berbeda dengan penduduk Jawa Barat tahun 1980 tahun 90-an bahkan tahun 2000 jadi penduduk kita itu semakin padat dan ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa tidak perlu gempa besar untuk bisa berdampak bahwa gempa dengan makhido medium pun bisa berdampak serius pada saat penduduknya padat dan penduduk Jawa Barat adalah penduduk terpadat di Indonesia kemudian poin ketiga yang bisa jadi kemungkinan ya karena memang bisa jadi karena kualitas bangunan tapi kita perlu survei untuk melihat apakah memang ada persoalan dalam kualitas bangunan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.